Shalom saudara, shalom, senang sekali kalau siang ini saya bisa dipercaya untuk bisa datang ke tempat ini dan membagikan berkat firman Tuhan. Selamat buat CLCC, saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang sangat khusus dan spesial buat gereja di tempat ini. Amin saudara, pagi ini atau siang ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang satu minggu lalu Tuhan singkapkan kepada saya ketika saya coba berdoa meminta hikmat tentang apa yang Tuhan ingin saya sampaikan dalam kebaktian ini. Itu sebabnya saya beri judul sharing saya siang ini adalah Digging Deeper. Mengapa saya memberi judul ini? Nanti saya akan jelaskan bahwa sebenarnya betapa pentingnya hari-hari ini kita boleh menggali dengan amat dalam. Apa yang perlu kita gali nanti kita akan pelajari di sini. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat di dalam kolosul 1 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Kolosul fasal pertama ayat 25 sampai ayat 29. Firman Tuhan katakan kalau bapak ibu saudara bisa melihat ke depan cukup melihat ke depan tetapi kalau tidak jelas alangkah baiknya mungkin kita bisa lihat di dalam alangkah kita masing-masing. Kolosul fasal 1 ayat 25 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku yaitu Paulus telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayatnya yang selanjutnya yaitu apa sih yang Tuhan ingin untuk Paulus teruskan. Yaitu apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka yaitu kepada orang kudusnya yaitu kita semua Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa rahasia itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Nah selanjutnya Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah apa yang menarik ketika kita membaca ayat 25 sampai dengan ayat 29. Bahwa ternyata Paulus menerima mandat dari Tuhan dan mandat itu adalah Paulus diminta oleh Tuhan untuk meneruskan firman kepada jemaat yang ada pada saat itu. Firman apa yang diteruskan? Ternyata firman itu adalah rahasia yang tersembunyi. Nah pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya rahasia yang Tuhan ingin singkapkan kepada orang-orang kudusnya dan termasuk kepada kita semua pada siang hari ini. Apa rahasia itu? Nah kembali ke powerpoint. Bahwa ternyata di dalam ayatnya yang ke 27 rahasia itu adalah di dalam bahasa Indonesia digunakan kata Kristus ada di tengah-tengah kamu. Nah ternyata ketika coba kita bandingkan dalam terjemahan bahasa Inggris ternyata bukan Kristus ada di tengah-tengah. Nah tapi Alkitab katakan rahasia itu ternyata Kristus ada di dalam kamu. Dengan kata lain buat ternyata rahasia yang tersembunyi yang Tuhan ingin singkapkan kepada kita semua adalah Kristus bukan cuma ada di tengah-tengah kita. Tapi lebih dasyat dan lebih hebat daripada itu ternyata Kristus ada di dalam diri kita. Sudah bersyukur akan hal ini. Nah masalahnya adalah ketika saya coba membaca ayat selanjutnya yaitu ayatnya yang ke 28. Ayat yang ke 28. Ternyata ada kalimat yang menarik di awalnya adalah dialah yang kami beritakan. Waktu saya merenungkan dialah yang kami beritakan saya mulai berpikir siapa dia itu? Apakah dia itu Yesus? Ternyata berdasarkan dari konteks ayat ini ternyata dialah itu adalah dialah yaitu Kristus yang ada di dalam diri kita. Sudah bisa paham sampai disini? Yang menjadi berita Paulus yang menjadi rahasia yang Tuhan ingin singkapkan lewat kehidupan Paulus adalah ternyata yang menjadi berita Rasul Paulus adalah dialah yang ada di dalam kita. Sudah bisa paham sampai disini? Ternyata mengapa berita ini begitu penting? Saya merenung ketika Tuhan menyingkapkan ayat ini kepada saya. Lalu saya bertanya, mengapa Christ in you itu menjadi usaha dan pergumulan Paulus dengan segala tenaga? Yang kedua pertanyaan saya, mengapa Christ in you itu menjadi isi nasihat dan pengajaran Paulus kepada tiap-tiap orang? Jadi kalau saudara kembali ke kolos 1 ya 25, 26, 27, 28. Ternyata Paulus berkata inilah yang aku pergumulkan, inilah yang aku sampaikan, inilah yang aku beritakan kepada tiap-tiap orang. Jadi dengan kata lain yang menjadi isi berita Paulus kepada ketika dia melayani orang-orang, ketika dia berjumpa dengan orang-orang. Ternyata beritanya adalah gini, Kristus ada di dalam dirimu. Ketika Tuhan menyingkapkan hal ini kepada saya, saya disadarkan bahwa ternyata dalam setiap konseling-konseling pribadi, saya selalu memberitakan kebenaran lain, tidak hal ini. Setiap kali ada orang bermasalah, dia menceritakan masalahnya, saya mencoba menjawab masalah itu dengan, saya cuma mengingat firman Tuhan apa yang bicara tentang masalah itu, tapi saya tidak pernah menyampaikan Christ in you. Sudah bisa paham sampai di sini? Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus, waktu dia jumpa tiap-tiap orang, waktu dia ngajar tiap-tiap orang, waktu dia khotbah, waktu dia memberikan bimbingan, tuntunan kepada tiap orang, beritanya adalah Christ in you. Timbul pertanyaan ketika saya merenungkan hal ini, mengapa Christ in you itu menjadi berita inti dari Rasul Paulus? Mengapa? Seperti tidak ada pesan lain yang penting, yang ingin disampaikan oleh Paulus. Saya tidak katakan bahwa kebenaran lain tidak penting, tapi ini begitu pentingnya. Nah waktu saya coba mencernanya dan membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, maka kesimpulan saya bahwa ternyata Christ in you itu menjadi rahasia dan sumber pengharapan bagi setiap orang percaya untuk mengalami kemuliaan. Yang kedua ternyata mengapa Christ in you itu menjadi berita penting Rasul Paulus? Yang kedua adalah karena Christ in you adalah menjadi rahasia setiap orang percaya untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Saya berharap saudara bisa ikuti apa yang saya sedang sampaikan ini. Itu sebabnya waktu saya coba merenungkan hal ini, harusnya yang menjadi nasihat kita kepada tiap-tiap orang adalah selalu ingatkan mereka bahwa Christus ada di dalam dirimu. Masalahnya adalah kita tidak hidup dalam pewahyuan ini, kita telah mengetahui hal ini, tapi kita belum hidup dalam kesadaran ini. Ketika saya mencoba merenungkannya, mencernanya, mendoakannya, tersingkaplah bahwa ketika kita sungguh-sungguh mempercayai dan menyadari bahwa Christus ada dalam dirimu, maka kekudusan menjadi sesuatu yang masuk akal. Ada banyak anak-anak muda datang kepada saya dan berkata, mungkinkah di zaman seperti sekarang ini kita masih bisa hidup kudus kok? Tantangannya begitu berat. Yang saya mau katakan, Christ in you itu menjadi kekudusan menjadi sesuatu yang masuk akal. Amin saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu. Berarti dengan kata lain, saya mau katakan kepada saudara, para pemimpin-pemimpin home, waktu kita mementor orang, waktu kita meng-conseling orang, jangan cuma nyampaikan kebenaran-kebenaran yang lain, tapi lupa mengingatkan mereka bahwa Christus ada di dalam dirimu. Waktu saya menrenungkan dan mencernanya kembali terus berhari-hari, maka apa yang terjadi? Christ in you menjadi sebuah terobosan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berkata begini, Pak saya tahu kehendak Tuhan, tapi waktu saya mencoba melakukannya, saya gak mampu Pak. Saya mau katakan, seringkali kita lebih menyadari akan keterbatasan kita, tapi kita tidak hidup dalam kesadaran bahwa Christus itu hidup dalam diri kita. Saya tidak tahu masalah kita masing-masing satu persatu. Demikian banyak yang hadir dan saya yakin bahwa setiap kita pasti punya masalah yang sangat pelik. Tapi apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, saya mau katakan kepada saudara, Christ in you adalah menjadi jawaban buat kita. Aneh sekali ketika saya membaca di dalam Yohanes fasal yang ke-16 ayat 7. Coba saudara perhatikan Yohanes 16 ayat 7. Masih ingat satu kali ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Coba saudara bayangkan kalau saudara jadi murid-muridnya pada saat itu. Kebersamaan dengan Yesus begitu berkesan. Kalian bisa bayangkan kalau saudara jadi petus saat itu. Kebersamaan dengan Yesus begitu luar biasa. Hari-hari mereka adalah hari-hari yang sangat istimewa. Muzi saat mereka saksikan dari hari ke hari, kuasa Tuhan dinyatakan sehingga apa yang terjadi. Kebersamaan dengan Yesus menjawab masalah mereka. Ketidakmampuan mereka, kegagalan mereka. Dan apa yang terjadi, Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Tiba-tiba satu saat Yesus bilang begini, adalah lebih berguna jika aku pergi. Bukankah kebersamaan dengan Yesus begitu luar biasa. Tetapi yang menarik bahwa ternyata apa yang membuat Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya roh kudus bisa datang. Jawabannya, jawabannya, Yesus itu ada di luar mereka. Ketika dia mati dan dia naik ke sorga, roh kudus itu bisa tinggal dalam diri orang percaya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara sekali lagi. Tapi kembali ingatkan dirimu dan ingatkan orang lain yang ada di sekitarmu. Bahwa Kristus ada di dalam dirimu. Ketika saya membaca dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, Firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible digunakan kata God's spirit has his permanent dwelling in you. Jadi keberadaan Tuhan di dalam diri kita itu bukan sewaktu-waktu. Keberadaan Tuhan di dalam diri kita tidak ditentukan oleh level kekudusan kita. Tapi keberadaan Tuhan di dalam diri kita itu adalah bukti daripada kesetiaannya atas hidup kita. Karena saya kurang memahami ayat ini sampai saya punya pengalaman pribadi dengan anak rohani saya. Salah satu anak rohani saya di Cirebon, kehidupannya sempat terhilang. Karena tekanan uang dia harus kompromi. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia bekerja di salah satu hotel. Kalau bapak ibu saudara tahu di kota Cirebon, di zaman dulu itu ada hotel namanya Hotel Gajah. Hotel itu hotel yang tidak baik lah, karena itu hotel jam-jaman, hotel tempat prostitusi. Salah satu anak rohani saya karena sudah lama jadi pengangguran dia frustasi. Dia coba lamar sana-sini dan tidak dapat kerjaan, akhirnya tiba-tiba dapat tawaran untuk kerja, untuk jadi penanggung jawab di hotel itu. Saya sudah peringatkan, jangan resikonya terlalu besar. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia hidup dalam free sex. Gila-gilaan luar biasa. Terpuruk dengan amat dalam. Sampai satu titik, dia begitu ngalami depresi tingkat tinggi. Berdoa gak bisa, ke gereja rasa gak layak, frustasi sekali. Akhirnya dia mulai berpikir bahwa dia ingin datangi salah satu orang pintar. Akhirnya singkat cerita dia cari informasi, salah satu orang pintar yang diyakini bisa menjawabnya dan bisa menolongnya. Akhirnya dia datang, dia berjumpa dengan orang pintar itu. Dan yang mengejutkan adalah kata-kata, kalimat yang disampaikan oleh orang pintar itu. Saya sudah mau tahu apa yang dikatakan oleh orang pintar ini kepada anak rohani saya yang lagi jauh sama Tuhan, lagi ngacu-ngacunya. Bapak itu bilang begini, Saya melihat di dalam dirimu ada satu kuasa yang besar. Kenapa kamu perlu datang sama saya untuk minta pertolongan? Apa yang membuat saya tergoncang? Kalau orang ini sedang hidup dalam kekudusan itu gak aneh. Kalau orang ini setiap hari berdoa tiga jam, dan orang pintar bisa melihat ada satu kuasa di dalam dirinya, itu gak aneh. Yang aneh ketika dia hidup dalam free sex, dalam posisi titik nadir dalam kehidupannya, tetap roh Allah ada di dalam dirinya. Bukankah ini kabar baik? Masalahnya sekali lagi, bahwa Paulus berkata, yang aku beritakan kepada tiap-tiap orang, yang aku ingatkan yang jadi isi nasihatku kepada mereka tiap-tiap orang, ini yang aku pergumulkan dengan segala tenaga. Setiap kali aku jumpa orang, aku selalu ingatkan, Christ in you. Apa yang membuat kekristianan begitu menjadi agama yang sangat kontroversial? Sangat gak masuk akal. Mana ada Tuhan menjalankan menjadi manusia dan mati dengan secara seperti itu, gak masuk di akal. Orang-orang dunia menjalankan kekristianan gak masuk akal. Yang lebih gila lagi adalah, Tuhan yang mereka sembah, itu berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Christ in you adalah menjadi inti sehari kekristianan kita. Saya yakin jemaat CLCC, ketika kita mulai merenungkan kebenaran ini, bukan cuma puas waktu, oh saya tahu kok pak, dari kecil sekolah minggu saya sudah tahu itu. Masalahnya adalah, yang penting bukan tahu atau tidak, yang penting adalah engkau hidup dalam kesadaran itu atau tidak. Karena ketika Christ in you, itu menjadi bagian dari cara berpikir kita, maka cara pandang kita dalam memandang kehidupan akan berubah total. Cara pandang saudara terhadap hadirat Tuhan juga berubah total. Untuk merasakan hadirat Tuhan, enggak cuma hanya cukup nunggu hari minggu, jam 10 sampai jam 12, karena hadirat Tuhan tinggal secara permanen, setiap waktu dan setiap saat dalam dirimu. Hari ini, waktu saya merenungkan ini, maka pernahkah kita berpikir, kembali ke PowerPoint, bahwa orang-orang di zaman perjanjian lama, sebenarnya ketika mereka diajak bicara, oleh kita semua akan iri melihat orang percaya yang hidup di zaman Anugerah ini. Mereka tidak pernah mengalami pengalaman Tuhan berdiam dalam diri mereka. Alkitab katakan bahwa roh kudus di zaman perjanjian lama itu cuma hinggap. Hinggap saja sudah membuat mereka spektakuler. Yang aneh buat kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, roh Tuhan tinggal dalam diri kita, tapi tidak ada yang spektakuler dalam hidup kita. Tentu kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, ketika ada orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat, tiba-tiba orang itu bisa lakukan hal-hal yang ajaib dan mustahil. Masih ingat? Pernah melihat? Saya masih ingat waktu kecil, dalam acara apa itu 17-an, biasanya ada acara kuda lumping. Volontir-volontir dikumpulkan, biasanya tukang beca, atau pocok-pocok itu yang ngangkat-ngangkat barang, lalu ada satu orang rupanya dukun, jadi ternyata bukan cuma pendet yang tumpang tangan, dukun juga tumpang tangan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika tangan dari dukun ini tiba-tiba pegang kepala itu, tiba-tiba langsung bergoncang tubuhnya, langsung terlempar, jatuh. Dan tiba-tiba beberapa saat kemudian dia bangkit, matanya sudah mulai berubah, dan apa yang terjadi? Makan apa? Makan beling. Makan apa? Lampu. Bohlam itu tiba-tiba dimakan seperti dia makan kerupuk. Dan yang membuat saya waktu kecil syok adalah gini, ini apakah ini tidak bahaya? Ya, gimana kalau besok buang air besar? Itu keluarnya gimana itu? Saya tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi? Ambil satu golok yang sangat tajam dan ditorehkan ke tubuhnya, tidak luka sedikit pun. Lalu saya bilang begini, kenapa koyak bisa gitu? Jawabannya karena ada satu roh jahat yang masuk. Saya mau katakan kepada saudara semua, sebenarnya setiap kita punya potensi untuk mengalami kuasa Allah yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Masalahnya kita cuma berhenti di titik tahu Kristus ada dalam diri kita, tapi kita belum menjalani hidup dengan kesadaran hal itu. Mungkin saudara berkata, tidak mungkin saya bisa berubah, tapi saya mau katakan, Kristus yang ada dalam dirimu lah, rahasia perubahan itu. Kristus yang ada dalam dirimu lah yang menjadi harapan kita untuk mengalami kemuliaan Allah. Ketidakmampuan kita, apa yang terjadi, diperhadapkan kepada Christ in you, menjadi berubah. Hari ini, jangan cuma hanya jago datang kebaktian tiap hari minggu, tapi kita punya kesempatan untuk mengalami Kristus yang ada dalam dirimu setiap saat dan setiap waktu dalam hidup kita. Amin saudara. Waktu saya merenungkan ini, lalu saya menyimpulkan, bahwa goal dari pelayanan yang benar adalah, bagaimana menolong orang percaya untuk mengaktifasi Kristus yang sebenarnya telah ada dalam diri mereka, dan bukan membuat mereka bergantung pada Kristus yang ada dalam diri kita. Saya ulang, goal pelayanan yang benar harusnya, adalah bagaimana kita menolong orang percaya untuk mengaktifasi Kristus yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Nah masalahnya hari-hari ini, pelayanan hari-hari ini adalah, justru membuat orang bergantung dengan Kristus yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Waktu orang datang kepada kita punya masalah dan curhat masalahnya, kita memberi solusi firman yang kita pikir menjadi jawaban, tapi kita lupa mengingatkan bahwa gini, Kristus ada dalam dirimu. Ambil contoh, kalau ada seorang anak muda yang bergumul, bagaimana membebaskan diri dari ikatan masturbasi bertahun-tahun lamanya dan gak pernah bisa merdeka. Kita bilang begini, doa puasa, renungkan firman, banyak doa dan banyak baca firman, saya setuju dengan itu. Tapi kita gak pernah mengingatkan bahwa Kristus ada dalam dirimu. Mungkin ada suami istri yang datang kepada kita dengan niat untuk bercerai, karena sudah deadlock pernikahan mereka dan berkata, Pak, kayaknya udah gak ada titik temu deh. Kayaknya lebih baik jalan keluarnya cerai daripada nyatu terus seperti ini. Kayaknya gak ada harapan deh Pak. Lalu apa yang terjadi? Yang saya biasa lakukan adalah, saya selalu sampaikan firman tentang suami istri. Ya itu baik, tapi saya lupa untuk menekankan dan mengingatkan mereka bahwa Kristus ada dalam dirimu. Tanpa sadar, akhirnya orang bergantung terus sama kita. Setiap kali kita punya, setiap kali mereka punya masalah yang mereka ingat pertama adalah kita. Itu baik? Baik. Kalau dalam waktu tertentu masuk akal, kalau itu mereka jiwa baru saya setuju. Tapi kalau sudah bertahun-tahun lamanya 15 tahun jadi orang Kristen, dan setiap kali punya masalah selalu datang ke hamba Tuhan untuk cari solusi. Menurut saya itu sesuatu yang abnormal. Itu sebabnya, setiap kali nanti kita ketemu sama jiwa-jiwa, terus ingatkan mereka. Jangan bosan-bosan ingatkan bahwa Kristus ada di dalam lo. Ketika saya merenungkan hal ini, maka timbul pertanyaan di dalam pemikiran saya. Bukankah sebenarnya kekristenan itu berarti dari dalam keluar, bukan keluar ke dalam? Yang membuat saudara hidup, itu bukan karena apa yang orang luar lakukan kepada saudara. Tapi yang membuat saudara tetap hidup, karena Tuhan ada dan hidup dalam diri saudara. Amin saudara. Nah masalahnya adalah, ketika saya mulai merenungkan hal ini, timbul pertanyaan. Berarti kalau gitu kita gak butuh orang dong. Jawabannya tentu tidak. Kalau kita melihat di dalam Ephesus pasal 4, ayat 11 sampai 12, bahwa ternyata lima jawatan itu dibutuhkan oleh gereja. Lima jawatan dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Nah masalahnya adalah lima jawatan, itu berfungsi bukan sebagai sumber kehidupan, tapi lima jawatan adalah memperlengkapi atau mengkonfirmasi. Coba saudara perhatikan Ephesus pasal 4, ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Saya anda dengar. Memperlengkapi. Berarti dengan katalan Kristus yang ada dalam diri kita, itu dasar dari kehidupan. Amin. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, hamba-hamba Tuhan, para mentor, adalah memperlengkapinya untuk kita bisa mencapai kesempurnaan. Tapi mereka bukan sumber kehidupan kita. Sudah bisa paham sampai di sini? Nah masalahnya adalah hari-hari ada banyak nabi-nabi yang menjadi pengganti Tuhan. Sehingga kalau kita lagi punya masalah, mengambil keputusan A atau B, lalu datang para pendoa dan bilang, Pak tolong doakan saya. Apa kata Tuhan tentang saya? Saya mau katakan dengan baik-baik. Kita butuh orang luar untuk mengkonfirmasi, untuk melengkapi apa yang kita dapat dari Tuhan. Jadi bukan berarti kita gak butuh orang. Amin. Orang-orang di sekitar kita memperlengkapi, menyempurnakan, meneguhkan, supaya kita gak sesat. Oke. Nah sekarang saya akan masuk ke bagian akhir kesimpulannya adalah, kalau memang Kristus itu sudah ada dalam diri kita, dan dengan kata lain sumber itu sudah ada dalam diri kita. Semua yang kita butuhkan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Yang aneh, setiap kali kita butuh nasihat, kita langsung ingatnya mentor kita, sahabat kita, tapi kita lupa bahwa ternyata penasehat ajaib itu sebetulnya juga ada dalam diri kita. Kita selalu lihat kepada yang di luar, kita gak pernah sadar apa yang ada di dalam masalahnya. Artinya, aktifkan Kristus yang ada di dalam. Amin saudara. Dan ketika saudara mendapat itu, saudara bisa meminta konfirmasi dari orang-orang di sekitar saudara untuk meneguhkan yang saudara dapatkan itu benar, atau memang perasaan saudara aja. Nah, maka timbul pertanyaan kembali bahwa sekarang kalau memang Kristus itu sudah ada dalam diri kita, dan pelayanan, goal dari pelayanan adalah bagaimana mengaktifkan Kristus yang sebenarnya sudah ada di dalam. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengaktifkannya. Yang pertama, Efesus pasal 3 ayat yang ketiga. Kalau sampai Paulus berkata, Christ in you itu menjadi rahasia. Yang disingkapkan. Maka Efesus pasal 3 ayat 3 memberikan jawaban buat kita. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Wahyu. Berarti rahasia ini kalau tidak diwahyukan, ya cuma membuat orang manggut-manggut kepala, tapi hidup tidak berubah. Tanyakan sama semua orang Kristen yang saudara jumpai. Pasti ketika saudara bilang, Kristus ada dalam dirimu loh, pasti mereka jawab gini, itu mah udah tahu. Masalahnya adalah yang kita butuhkan, tahu atau tidak. Yang kita butuhkan adalah apakah itu disingkapkan atau tidak. Berarti dengan kata lain, kita perlu berdoa, supaya kebenaran Christ in you itu diwahyukan kepada kita. Kenneth Hagin, sebelum dia bergerak dalam kuasa, dia mendoakan supaya mata hatinya jadi terang, tiap hari dia berdoa selama 6 bulan. Dia doa Tuhan, jadikan mata hatiku terang, singkapkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia konsisten minta itu selama 6 bulan. Dan tiba-tiba waktu dia 6 bulan doa itu, dia ngalami penyingkapan tentang bagaimana bergerak dalam kuasa. Dan sejak saat itu dia tahu bagaimana mengaktifkan Kristus yang ada di dalam kita. Masalahnya adalah jangan puas kalau kita bilang, Pak itu sudah tahu Pak, itu khutbah sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, saya dengar kali. Saya mengatakan yang kita butuhkan bukan pengetahuannya. Yang kita butuhkan adalah apakah itu disingkapkan atau tidak. Dan Rasul Paulus menyingkapkan bahwa ternyata rahasia itu disingkapkan lewat apa saudara? Wah, wahyu. Dan wahyu yang bisa mengerjakannya hanyalah roh kudus. Ketika saya merenungkan ini maka saya menyimpulkan. Bahwa yang kita butuhkan adalah berubahnya pengetahuan menjadi kesadaran. Sekarang, kalau saudara sadar, Tuhan ada dalam dirimu setiap waktu, setiap saat. Mungkinkah kita berani selingkuh? Beberapa kali saya jumpa di Cirebon, anak-anak muda yang masih punya kebiasaan rokok, itu kalau tidak ketemu di tempat umum misalnya, begitu lihat saya datang, itu rokok, panik, langsung mau dilempar ketahuan. Dan ada beberapa yang sempat masukin ke kantong, saudara. Sampai yang itu. Itu sampai, dan kalau saya udah gitu, saya biasanya ngobrolin saya lama-lamain. Saya ajak ngobrol. Itu dia langsung mulai resah. Tiba-tiba seperti mau kebelet pipis. Tapi kenapa? Karena ternyata rokoknya masih nyala dan gak sempat dimatikan. Apa yang saya mau coba bilang? Hadirat pemimpin aja bisa membuat orang segan merokok. Harusnya hadirat Tuhan membuat orang berhenti merokok. Kalau ada orang tua, kayaknya segan deh merokok. Bukankah Christ in you akan merubah cara kita menjalani hidup? Saya berdoa jemaat CLCC adalah jemaat yang mengalami penyingkapan pewahyuan. Bukan cuma jemaat yang sekedar tahu, tapi jemaat yang hidup dalam kesadaran. Bahwa Christus ada dalam dirimu. Yang kedua ketika saya merenungkan ini adalah bagaimana caranya untuk mengaktifkan Christus yang di dalam. Lihat gambar ini, lalu mungkin saya yakin saudara bisa menerkanya. Kenapa saya pilih gambar ini? Saudara-saudara kita di Papua adalah saudara-saudara kita yang sangat... Kita melihat hidup mereka, kita sangat prihatin. Tanpa bermaksud menghina mereka tentunya, karena mereka pun adalah saudara sebangsa kita juga. Tapi mereka memiliki kekayaan, tetapi mereka tidak bisa menikmati kekayaan itu loh. Tragis. Di bawah tanah mereka diame, itu emas. Tapi mereka hidup dalam kemiskinan yang amat sangat aneh. Waktu saya merenungkan ini, maka saya menyimpulkan bahwa bukankah ada banyak orang Christus seperti orang di Papua. Kita mencibir mereka ketika kita lihat mereka masih pakai koteka. Kita mencibir mereka ketika mereka hidup miskin. Kita mencemoh mereka. Padahal ternyata secara rohani kita pun hanya gak beda seperti mereka. Kekayaan Christus sudah ada dalam diri kita, tapi kita tidak mengalami manfaat dari keberadaan Christus. Itu tragis menurut saya. Lebih baik orang dunia sekalian yang tidak memiliki Tuhan di dalam dirinya. Daripada orang percaya yang sudah memiliki Tuhan, tapi kita tidak menikmati berkat dari kehadiran Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, maka saya mulai berpikir, kenapa mereka memiliki kekayaan yang begitu hebat, tapi mereka tidak mengalaminya. Ada dua. Yang pertama karena kebodohan. Betul? Ketidaktahuan yang membuat mereka akhirnya dimanfaatkan, dibodohi dan dirugikan dan ditipu oleh orang-orang asing. Yang kedua adalah karena mereka tidak mau menggali. Lihat gambar ini. Untuk bisa menikmati kekayaan yang di dalam, itu butuh digali saudara. Banyak orang Kristen masalahnya gak mau menggali apa yang sudah ada di dalam. Atau mungkin sudah bilang, saya gak tahu loh pak. Wah kalau gak tahu makanya belajar, makanya dimuridkan. Tapi orang-orang ada orang yang sudah tahu, tapi mereka malas untuk menggali. Dan saya mau katakan, Kristus akan tetap ada dalam dirimu. Tapi apakah engkau menikmatinya atau tidak, itu ditentukan apakah engkau bersedia menggali kekayaan Kristus. Yang di dalam dirimu atau tidak. Kita terlalu malas, kita memiliki mentalitas instan. Betul gak sama di sini. Kita lebih senang, lebih senang, maaf, maafkan saya ini. Setiap bulan bergantung sama rendungan harian dan air hidup, daripada merenung sendiri. Kenapa? Ada yang bilang gini, suruh baca Alkitab, aduh pak, merenung pusing pak. Kalau baca itu kan udah ada penjelasannya. Saya mau katakan, untuk awal-awal jiwa baru, saudara butuh itu. Tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, saudara bergantung dari itu. Saya pikir itu bukti bahwa saudara sebetulnya belum mengaktifkan Kristus yang di dalam. Kenapa kita masih butuh itu? Karena semuanya sudah jelas, ayatnya sudah dipilih, urayanya, penjelasannya sudah dijelaskan. Tinggal baca, itu sebabnya fast food. Dan hasilnya sebetulnya tidak maksimal. berbeda ketika kita mau menggali. Menggali enggak enak saudara. Saudara baca, saudara renungkan, saudara belajar untuk menikmati kekayaan kata per kata dalam ayat. Enggak gampang. Karena apa? Karena terbiasa instant mentality. Tapi saya mau katakan, kalau saudara menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa, mau tidak mau, saudara harus belajar untuk mulai menggali kekayaan Kristus yang ada di dalam dirimu. Amin. Nah sekarang, bagaimana cara menggalinya? Kerinduan, itu adalah langkah pertama untuk bisa menggali kekayaan yang di dalam. Rindukan untuk saudara mengalami Kristus yang di dalam. Hikmat, pewahyuan, kuasa, tuntunan. Rindukan untuk alami itu. Rindukan. Kalau saudara tidak ada kerinduan, maka itu tidak akan pernah saudara nikmati. Rindukan dulu. Rindukan itu dulu. Yang kedua adalah doa. Nah masalahnya adalah, doa yang saya maksud bukan doa makan. Tapi doa yang saya maksud adalah ketika saudara meluangkan waktu dalam keheningan dan kesendirian. Ambil waktu untuk tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Tenang, dan izinkan untuk Tuhan mulai menyingkapkan kekayaan-kekayaan yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Yang ketiga adalah perenungan. Karena ketika saudara mulai merenungkan firman, maka apa terjadi? Saudara sedang menggali dalam-dalam. Penyingkapan demi penyingkapan mulai akan tersingkat. Ketika saya merenungkan ini, saya diingatkan Amsal fasal 2 ayat yang pertama sampai 5. Perhatikan baik-baik ayat ini. Amsal fasal 2 ayat pertama sampai yang kelima, firman Tuhan berkata, Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan. Jikalau engkau mencarinya, seperti mencari perak dan apa saudara? Mengejarnya, seperti mengejar harta terpendam. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengejar harta terpendam? Digali. Kalimat selanjutnya, Maka, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sadarkah saudara bahwa keselamatan itu adalah karunia, tapi pengenalan akan Tuhan itu bukan karunia. Untuk saudara mengalami keselamatan dari Tuhan itu dikaruniakan Tuhan kepada saudara, karena saudara percaya. Tapi untuk saudara bisa mengenal Tuhan, Saya butuh usaha, Butuh rindu, Butuh kalifirman, Butuh renungkan, Butuh meluangkan waktu dalam doa. Karena pengenalan akan Tuhan tidak dikaruniakan, Tapi harus diusahakan. Makanya tidak heran, ada banyak orang kerja yang sudah lahir baru terima Tuhan, Tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan harus diusahakan. Kesimpulan saya, Dalam Markus pasal 4 menurut saya ini menjadi poin penting yang bisa kita renungkan sebelum saya akhir di pemberitaan ini. Satu kali Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar. Markus pasal 4 ayat 37 sampai 40, Saya yakin ayat ini ayat yang sangat terkenal karena sejak sekolah minggu kita sangat akrab dengan hal ini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buditan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Waktu saya membaca ayat ini langsung saya mulai berkata kepada Tuhan, Enggak fair Tuhan. Apa yang membuat saya bilang enggak fair? Layak mereka takut Tuhan. Coba baca kembali ayat yang ke-37, Lalu mengamuklah Tuhan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Menurut saya wajar mereka takut. Kenapa Yesus bilang, Kenapa kamu takut? Bukankah menurut saya ini enggak masuk akal? Waktu saya merenungkan ini lalu roh kudus menyingkapkan kepada saya, Kalau saja mereka tahu siapa sesungguhnya yang ada di dalam, Perahu itu mereka pasti tidak akan pernah takut. Mana ada ceritanya Yesus anak Allah tenggelam kelelep di air di danau. Enggak ada ceritanya. Mengapa kita takut dalam menjalani hidup? Mengapa kita takut dalam menjalani hidup? Karena kita lupa Kristus ada dalam dirimu. Mengapa kita takut berhadapan dengan setan? Mengapa kita takut dalam menghadapi masalah? Karena kesadaran akan masalah lebih hebat daripada kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Waktu saya menyadari hal ini, Maka waktu saya merenungkan ini, Maka ada satu poin yang menarik yang saya pikir perlu kita renungkan. Bahwa ternyata apa yang terjadi? Dengar baik-baik, Kristus yang ada dalam diri orang percaya, Itulah harapan kita. Masalahnya waktu orang tua mendidik anak, Dan anak mulai remaja dan mulai liar-liar, Kita mulai bingung, Kita mulai kehilangan kontrol, Kita mulai panik. Dan saya mau katakan kepada saudara, Seringkali kita mulai kehilangan damai sejahtera, Karena kita melihat, Pak anak saya tidak bisa dikontrol. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Kristus yang ada dalam diri mereka adalah harapan kemuliaan. Saya yakin masalahnya adalah kita selalu fokus sama kekurangan orang, Tapi kita lupa akan kehadiran Tuhan di dalam diri mereka. Doa saya, Ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 13 ayat 5, Saya minta pemain musik nanti siap-siap. Untuk ayat ini saya pikir saudara perlu baca sama-sama. 2 Korintus 13 ayat 5, Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2 Korintus 13 ayat 5, Siap? Satu, dua, tiga. Ujilah dirimu sendiri, Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu, Sebab jika tidak demikian, Kamu tidak tahan uji, Dengan suara yang lebih keras, Satu, dua, tiga. Ujilah. Kita bangkit berdiri, Kita bangkit berdiri, Kita baca sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Saya tahu saudara semua belum makan siang. Tapi percayalah, 5 menit atau 10 menit lagi, Sudah akan berhadapan dengan makanan. Suara lebih lantang, Lebih keras. Kita baca sama-sama sekali lagi. Siap? Satu, dua, tiga. Ujilah dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, Ketika saudara membaca berkali-kali ayat tadi, Bukankah ayat ini sebenarnya sedang menyampaikan satu berita penting buat kita. Kemampuan kita tahan uji ditentukan oleh keyakinan, Kristus ada dalam dirimu. Dengarlah baik-baik saudara. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh ujian. Amin. Iman kita diuji, Keuangan kita diuji, Keluarga kita diuji, Semua aspek hidup kita sedang diuji. Tapi Tuhan berkata, Kalau engkau yakin, Kristus ada dalam dirimu, Maka itulah rahasiamu, Untuk melewati ujian demi ujian. Jangan sepelekan kebenaran, Christ in you. Christ in you, Tidak sepele apa yang kita pikir. Christ in you, Menjadi rahasia kekuatan orang berjaya. Doa saya, Terus renungkan, Terus perkatakan, Bangun kesadaran, Kristus ada dalam diriku. Tengok kanan kiri, Ingatkan mereka, Christ in you. Tengok kanan kiri, Terima kasih Tuhan. Ambil waktu tenang sebentar, Pejamkan matamu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rahasia yang kau singkapkan buat kami. Rahasia yang disingkapkan oleh Wahyu, Bahwa Kristus ada dalam diri kami. Keberadaanmu itu bukan sementara, Atau bukan sesaat, Atau sewaktu-waktu. Tapi keberadaanmu itu permanen dalam hidup kami. Buka mata kami siang ini. Untuk kami bukan cuma hanya tahu, Tapi kami sadar. Dan kesadaran ini membuat kami punya keyakinan, Dalam melewati ujian apapun dalam hidup kami. Bahwa Kristus, Ada dalam diri kami, Itulah rahasia Untuk kami mengalami kemuliaan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 To see you high. To see you high. And lift it up. Holy, 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 holy. Holy, 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 I want to see you. Satu kali ketika Yesus sedang melakukan perjalanan melewati kota Jericho. Alkitab katakan bahwa ada seorang pengemis buta yang mencoba menghentikan langkahnya dengan teriakan. Namanya Bartimeus. Tentu kita tahu kisahnya bahwa dia berteriak, dia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berulang-ulang dia memanggil dan mencoba menghentikan langkah Yesus. Singkat cerita Yesus mendengar dan Yesus menyuruh untuk Bartimeus dituntun menjumpainya. Dan yang menarik yang ingin saya sampaikan buat saudara pada saat siang ini adalah ketika Bartimeus berhadapan dengan Yesus. Yesus tantang Bartimeus. Tantangannya adalah apa yang kamu minta daripada aku. Pernahkah saudara berpikir bahwa sebenarnya Bartimeus bisa saja minta teman hidup, minta harta supaya gak perlu jadi pengemis lagi. Tapi kenapa yang dia minta buat aku bisa melihat. Karena ternyata Bartimeus tahu yang paling esensi dibutuhkannya adalah mata yang melihat. Hari ini kalau Tuhan berhadapan dengan saudara dan Tuhan menantang pertanyaan itu kepada saudara. Apa yang kau inginkan daripada itu? Apa yang saudara mau minta? Mungkin ada beberapa di antara saudara berkata, saya butuh kesembuhan Pak. Saya butuh kebangkitan dari kebangkrutan. Saya setuju. Tapi saya mau katakan ada yang lebih esensi yang kita butuhkan yaitu mata yang melihat. Kristus ada dalam diri. Karena kebutuhan itulah yang membuat hidup kita hancur hari-hari ini. Membuat kita labil. Tapi ketika mata ini bisa melihat bahwa hidup dalam kesadaran bahwa ternyata Kristus ada dalam dirimu. Itulah yang akan mengubah total perjalanan hidupmu. Saya berdoa supaya lagu ini menjadikan doa kita. Tuhan, buat mataku melihat. Betapa luar biasanya dan betapa hebat yang kau yang tinggal dalam diriku.